Pendekar bodoh, jilid sebelas. Orang itu bukan lain ialah Kang Eksian. Aku sudah tahu benar-benar akan hubunganmu dengan dia dan telah ku ketahui bahwa ia benar seorang baik dan patut dipuji. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini, Im Giyok? Bukan main kecewa rasa hati angin, Yocu. Maaf, Susyok Chong, Teocu, tidak. Belum ingin mengikat diri dengan perjodohan. Im Giyok, jawabanmu ini sama artinya dengan penolakan. Katakanlah. Apakah Kang Eksian bukan seorang laki-laki yang baik? Dia memang seorang baik? Susyok Chong, akan tetapi, bagaimana Teocu dapat menjadi istri seorang yang tidak Teocu cinta? Aha, anak muda zaman sekarang Buk Pun Su berseru. Cinta membutakan mata, anak. Bukti-bukti telah menyatakan bahwa kerukunan dan saling mengerti dapat mendatangkan rasa cinta yang jauh lebih sempurna daripada cinta muda yang hanya terdorong oleh nafsu semata. Aku maklum bahwa hatimu telah tertarik oleh Chin Hai. Betulkah? Bukan main terkejutnya hati angin, Yocu mendengar ini. Bagaimana kakek guru ini dapat mengetahui segalanya? Dapat mengetahui mengenai segala persoalannya dengan Kang Eksian dan dapat tahu pula rahasia hatinya terhadap Chin Hai? Ia tak berani mengangkat muka dan hanya tunduk dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Im Giyok, kau sudah mendekati jurang yang curam dan berbahaya. Kau boleh menaruh hati sayang terhadap Chin Hai, akan tetapi bukan kasih sayang seorang wanita terhadap laki-laki. Seharusnya kasih sayangmu itu kau dasarkan atas rasa kasihan dan kecocokan tabiat. Ingatlah, berapa usiamu sekarang, dan berapa usia Chin Hai? Harus kuakui bahwa engkau memang masih nampak muda sekali berkat telur burung Raja Wali Putih dan berkat kecantikanmu, akan tetapi lewat 10 tahun lagi saja, kau akan menjadi tua dan Chin Hai masih tetap muda. Apakah hal ini tidak akan mendatangkan kepincangan sehingga akan merupakan gangguan hebat terhadap kebahagiaanmu? Pikirlah masak-masak dan sekarang pergilah. Mendengar kata-kata yang terus terang dan menusuk-nusuk hatinya ini, Ang Inio Chu lalu menangis terseduh-seduh sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Ia tidak melihat betapa buk pun sum memandangnya dengan sinar mata penuh ima hati. Im Giyok, kelak kau akan teringat bahwa aku memberi semua nasihat ini semata metu untuk kebaikanmu sendiri dan kau akan mendapat kenyataan bahwa semua kata-kataku benar belaka. Sekarang gunakanlah imanmu dan kuasailah hatimu kembali. Kau boleh pergi dan apapun yang menjadi keputusanmu aku tidak akan melarang. Aku tidak akan mencampuri urusan orang muda, tetapi sewaktu-waktu kalau kau setuju dengan usulku tadi, kau boleh mencariku. Ang Inio Chu lalu mengaturkan terima kasih dan mengundurkan diri, lalu keluar dari goa-goa itu diikuti pandangan metu bupun Su yang menggeleng-gelengkan kepala, karena kakek ini diam-diam merasa kasihan sekali. Nafsu, Nafsu, kau memang kejam dan suka mempermainkan hati orang muda katanya perlahan kepada asap putih yang mengepul di depannya. Setelah keluar dari goa-goa itu diam-diam Ang Inio Chu mengingat-ingat segala ucapan bupun Su dan setelah berada di tempat terbuka sehingga hawa sejuk mendinginkan kepalanya, ia merasa betapa tepat dan betulnya nasihat kakek itu. Biarpun ia tidak diberitahu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa Chin Hai tentu telah turun gunung. Tentu saja dia tidak berani bertanya kepada bupun Su mengenai anak muda itu, setelah bupun Su secara tepat dapat membongkar rahasia hatinya terhadap Chin Hai. Ang Inio Chu sama sekali tak pernah menyangka bahwa Chin Hai baru beberapa hari yang lalu meninggalkan goa tengkorak itu. Ia hanya mengira bahwa pemuda itu tentu kembali ke rumah bibinya, yaitu di Tiang An, karena pemuda itu pernah menceritakan riwayatnya kepadanya. Oleh karena ini, secepatnya ia menuju ke Tiang An untuk menyusul Chin Hai. Betapapun juga ia harus bertemu dengan pemuda itu, karena ia tidak dapat menahan rindu hatinya lagi. Sesudah mencari Ang Inio Chu di Liok Bin Si dengan sia-sia, Chin Hai kemudian kembali ke Sam Hwe Abun untuk mengunjungi rumah keluarga Kwe Inliang. Dan terjadilah sebuah hal yang tak terduga-duga. Ketika ia tiba di sebuah kaki gunung di jalan yang sunyi senyap, tiba-tiba ia melihat titik merah mendatangi dengan amat cepat dari arah depan. Hatinya berdebar girang karena hanya seorang manusia berpakaian merah di dunia ini yang dapat bergerak seperti itu. Ia segera mengendurkan tindakan kakinya karena ia tidak mau memperlihatkan kepada Ang Inio Chu bahwa ia sekarang telah memiliki ilmu ginkang yang hebat. Benar saja dugaannya, tak lama kemudian Ang Inio Chu tiba di hadapannya. Ang Inio Chu tiba-tiba berhenti bagaikan ditahan oleh tenaga raksasa ketika dia melihat pemuda yang berdiri memandangnya dengan wajah berseri-seri itu. Ia hampir angling melihat Chin Hai dan tak pernah disangkanya bahwa waktu yang tiga tahun lamanya itu sudah mengubah Chin Hai dari seorang kanak-kanak menjadi seorang pemuda yang cakep dan tegap. Kau, kau! Hai Ji bisiknya! Nio Chu Chin Hai tertawa lebar dan maju memegang tangan Ang Inio Chu. Kegirangan besar membuat ia lupakan kesopanan dan ia memegang tangan darah baju merah itu dengan erat bagaikan bertemu dengan seorang yang telah lama dirindukannya. Sebenarnya perasaan Chin Hai ketika itu terhadap Ang Inio Chu hanyalah perasaan kasih sayang terhadap orang yang dianggapnya paling baik di dunia ini. Akan tetapi sikapnya telah dipandang salah oleh gadis itu. Ang Inio Chu mengira bahwa Chin Hai mempunyai perasaan yang sama terhadap dirinya, maka jika tadinya ia merasa ragu-ragu dan kata-kata buk pun Su selalu bergema di dalam telinganya sehingga dia tidak ingin memperlihatkan kesukaan hatinya karena pertemuan ini, maka sekarang hatinya meluap-luap karena girangnya. Dia balas memegang lengan tangan Chin Hai yang kuat itu dan berkali-kali berbisik. Hai Ji! Hai Ji! Mereka lalu pergi duduk di pinggir jalan sambil saling pandang dengan mesra. Hai Ji, suah selama tiga tahun kau belajar kepandaian dari Susuok Chong, tentu sekarang telah memiliki kepandaian tinggi. Ah, Nio Chu, kepandaian apakah yang dapat ku pelajari dengan baik? Suhu hanya memberi pelajaran menari sambil berkata demikian, Chin Hai lalu mencabut sebatang suling dari pinggangnya kemudian mengangkat suling itu tinggi-tinggi sambil tertawa. Ang Inio Chu juga tertawa girang. Kalau begitu, tentu kau sekarang telah dapat menarikan tari bida dari tanyanya sambil memandang muka yang tampan dengan hiasan rambut yang hitam bagus. Barangkali saja dapat. Aku pun telah lama ingin sekali melihat kau menari, Nio Chu. Bagaimana kalau kita menari bersama-sama? Aku akan mencoba mengikuti gerakanmu. Dengan girang sekali angin Nio Chu bangkit berdiri, diikuti oleh Chin Hai yang segera meniup sulingnya. Memang selama belajar silat kepada Bu Pun Su, pemuda ini tidak pernah lupa untuk meniup sulingnya yang menjadi kesukaannya. Bahkan gurunya sendiri suka sekali mendengar tiupan sulingnya yang merdu. Maka terdengar tiupan suling yang indah dan merdu di kaki gunung itu. Ang Inio Chu lalu menari dengan gerakan yang indah dan gemulai, dan Chin Hai yang sudah mempelajari pokok-pokok segala silat, sekali lihat saja dengan mudah mampu mengimbangi tarian itu. Memang tarian bidadari bukanlah sebarang tarian akan tetapi pada hakikatnya adalah sebuah ilmu silat yang lihai. Sepasang pemuda-pemudi itu menari dengan indahnya di tempat yang sunyi itu. Gerakan kaki mereka cocok sekali bagaikan memang diatur sebelumnya, Hanya kalau sepasang lengan tangan Ang Inio Chu bergerak dengan lincah indah, Maka kedua tangan Chin Hai tidak digerakkan karena dia menggunakan untuk memegang suling yang ditiupnya untuk mengiringi tarian itu. Bukan main senangnya hati Ang Inio Chu dan ia juga merasa amat kagum karena gerakan kaki Chin Hai sungguh tepat dan tidak ada salahnya. Gadis ini merasa sangat bahagia dan gembira hatinya hingga ia menari-nari sambil tertawa-tawa girang dan memandang wajah Chin Hai dengan sinar mata penuh rasa cinta. Chin Hai juga gembira. Namun sebaliknya dia menari dengan tenang dan wajahnya yang tampan itu tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, hanya girang dan gembira. Sesudah selesai menari, mereka kembali duduk di atas batu di pinggir jalan. Hai Ji, kau hebat sekali. Dalam tiga tahun saja kau telah sanggup meniru tarian bida dari sedemikian sempurnanya. Kau tentu sudah mempelajari ilmu silat yang tinggi sekali dari Susho Chong. Coba kau perlihatkan pelajaran ilmu silatmu itu untuk kukagumi. Sebenarnya, Nio Chu, aku tidak mempelajari apa-apa, hanya tarian-tarian itu saja. Bahkan tarian itu pun baru dapat ku lakukan jika kau menari bersamaku, kalau aku disuruh menari seorang diri aku tak akan sanggup melakukannya. Ang ini Nio Chu memandang heran, akan tetapi ia percaya bahwa Chin Hai tidak berbohong. Ia hanya menyangka bahwa pemuda ini memang agak bodoh hingga Susho Chongnya tidak memberi pelajaran lain ilmu silat yang tinggi. Biarlah, kau tidak perlu kecewa, Hai Ji. Mulai sekarang, aku akan memberi pelajaran silat kepadamu. Terima kasih, Nio Chu, kau memang baik sekali. Sekarang, kau hendak kemana, Hai Ji? Apakah kau sudah bertemu dengan bibimu dan keluarga kue? Aku sudah bertemu dengan Ia Tio, akan tetapi belum bertemu dengan Ia Ie. Sebetulnya aku pun sedang menuju ke sana untuk menghadiri pesta perayaan ulang tahun Ia Tio, Chin Hai lalu menceritakan pengalamannya dan pertemuannya dengan Kue In Liang. Ang ini Ocu mengerutkan alisnya yang bagus. Kalau begitu, keadaan mereka berbahaya sekali. Aku mendengar bahwa perwira-perwira sayap Garuda adalah lihai sekali. Apakah kau hendak membantu mereka? Kalau begitu biar aku ikut dengan kau untuk membantu mereka. Chin Hai merasa gembira sekali mendengar ini. Demikianlah, mereka lalu bercakap-cakap dengan Girang sekali dan Angin Yocu telah lupa sama sekali akan pesan susu cowinya setelah bertemu dengan Chin Hai. Mereka sudah mengambil keputusan untuk datang ke Sam Hwe Abun pada saat pesta dilangsungkan. Pada bulan itu juga, tanggal 15, di rumah Kue In Liang yang besar akan tetapi sederhana itu diadakan perayaan untuk memperingati hari ulang tahun Kue In Liang yang ke-60. Sebenarnya orang Shi Kue In ini tidak hanya khusus merayakan hari lahirnya untuk bersenang-senang saja, akan tetapi ia mengandung lain maksud. Putrinya Lin Lin, sejak kembali dari perguruan sudah memiliki kepandayan tinggi sekali dan telah berusia 17 tahun. Putra-putranya yang berjumlah 5 orang itu telah dipertunangkan, kecuali Kue In yang tetap tidak mau dicarikan jodoh. Kini Kue In Liang mengadakan perayaan dan mengundang banyak orang gagah yang sudah dikenalnya, dengan maksud sekalian hendak mencari-cari seorang calon mantu yang cocok untuk Lin Lin. Kenapa Kue E Chiang Kun meletakkan jabatan dan menjadi orang biasa? Hal ini juga akibat terpengaruh oleh kembalinya Lin Lin. Memang Kue E Chiang Kun tadinya terkenal sebagai seorang panglima yang sangat setia dan gagah. Dia mematuhi perintah dan menunaikan kewajibannya tanpa ingat akan kepentingan dan perasaan sendiri. Oleh sebab ini jasanya besar sekali dan ia mendapat penghargaan dari Kaisar. Akan tetapi, ketika Lin Lin pulang dengan diantar oleh Biao Sutai, wanita gagah ini dan muridnya lantas mengadakan percakapan dengan Kue E In Liang dan membujuk. Supaya Kue E Chiang Kun tidak membantu lagi Kaisar yang sesungguhnya lalim dan tidak adil itu. Dengan alasan-alasan kuat Lin Lin membujuk ayahnya, disertai penuturan Biao Sutai tentang pengalaman-pengalamannya yang membongkar semua rahasia kejahatan kaki tangan Kaisar, terutama barisan sayap Garuda yang mengganggu dan memeras rakyat. Kalau ayah tidak segera mengundurkan diri, aku khawatir sekali kelak kita akan dimusuri oleh orang-orang gagah sedunia kata Lin Lin dengan bujukannya. Akhirnya Kue E In Liang menginsyafi kedudukannya yang berbahaya dan akan keadaan di dunia luar. Ia adalah seorang yang berhati tabah dan pemberani, dan sama sekali ia tidak takut akan ancaman orang Kang Ong karena kedudukan sebagai panglima. Yang ia takuti ialah bahwa karena membantu dan berada di pihak yang tidak benar, maka jangan-jangan namanya akan dikutuk orang dan akan meninggalkan nama bu sukses sudah meninggal kelak. Kedua kalinya, dia ini sudah tua serta sudah merasa bosan dan capai untuk memegang pangkat. Oleh karena ini, dia segera mengajukan permohonan berhenti dari pekerjaannya dengan alasan sudah terlalu tua dan lemah. Atasannya dapat menerima permohonannya dan ia pun berhenti dengan hormat lalu pindah ke Sam Hwa Abun, membeli beberapa emu usawah dan hidup bertani. Pada hari itu rumah keluarga Kue E telah dihias dengan kertas warna-warni dan kembang. Tampak putra-putra keluarga Kue E, yakni Kue E Tiong, Kue E Sin, Kue E Siang dan Kue E Bun. Yang seorang lagi yakni Kue E An, tidak tampak di antara mereka. Telah lebih dari 4 tahun yang lalu, Kue E An pergi meninggalkan rumah ketika ia bertengkar dan berkelahi dengan Kue E Tiong. Pemuda ini hanya meninggalkan surat dan memberitahu kepada ayahnya bahwa ia hendak pergi merantau. Keempat putra keluarga Kue E yang hadir di situ nampak amat gagah dan bersemangat. Terutama Kue E Tiong yang nampak paling gagah dan cakep dalam pakaiannya yang indah mendereng. Mereka ini oleh ayah mereka dilatih ilmu silat, bahkan akhir-akhir ini mereka berguru kepada seorang Hwesyo yang bernama Tongkak Hos yang dari kelenteng Ban Hok Tong di luar tembok kota Tiang An. Hwesyo ini adalah seorang perantau yang akhirnya bertempat tinggal di Ban Hok Tong. Oleh karena ini, maka kepandaian keempat putra Kue E Nli yang ini boleh dibilang tinggi juga, terutama Kue E Tiong yang memiliki tenaga besar. Hanya Kue E An yang telah pergi merantau tiada kabarnya itu saja yang agaknya tak mendapat kemajuan dalam pelajaran silat, karena pemuda itu lebih mengutamakan ilmu kesusah seteraan. Para tamu datang berbondong-bondong hingga tak lama kemudian penuhlah ruang yang disediakan untuk tempat pesta. Kue E Nli yang sendiri bersama empat orang putranya duduk di ruangan depan dan menyambut datangnya para tamu dengan sikap ramah dan menghormat. Lin Lin sibuk membantu ibu tirinya di belakang dan setelah semuanya hadir, baru mereka berdua keluar dan menyambuti tamu-tamuanita yang banyak juga menghadiri pesta itu. Di antara tamu-tamuanita terdapat pula Biao Sutai yang diminta datang oleh Lin Lin untuk mengharapkan bantuannya karena mungkin sekali akan ada bahaya mengancam dari pihak perwira sayap Garuda yaitu Boan Sip. Perwira Sip Boan ini adalah pengganti Kue E Chiangkun dan dia menjadi kepala penjaga keamanan kota Tiang An. Dia adalah salah seorang perwira sayap Garuda yang terkenal memiliki kepandayan tinggi. Ketika melihat kecantikan Lin Lin, orang Sip Boan itu mengajukan lamaran, tetapi yang ditolak keras oleh Kue E Nli yang dan Lin Lin oleh karena inilah maka dia menaruh hati dendam sehingga beberapa hari yang lalu dia sengaja mengganggu Lin Lin dan ayahnya di dalam hutan. Karena ini maka kedatangan Biao Sutai dalam pesta itu tidak hanya menghirangkan hati Lin Lin, tetapi juga membuat Kue E Nli yang bernapas lega. Selain Biao Sutai, di situ nampak juga seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun dan berpakaian serba putih. Sikapnya pendiam dan tak banyak bicara, akan tetapi sinar matanya berpengaruh. Ini adalah murid pertama dari Biao Sutai yang bernama Bue E Leng dan yang memiliki kepandayan tinggi sehingga terkenal dengan nama Pek Ito Anyo atau Nyonya Gagah Baju Putih. Bue E Leng adalah seorang wanita yang telah menjadi janda. Juga Nyonya ini bisa dibujuk oleh Lin Lin yang menjadi semuanya. Memang, baik Biao Sutai maupun Bue E Leng sangat sayang kepada Lin Lin perjamuan berjalan dalam suasana gembira dan diselingi oleh datangnya para tamu yang mengucapkan selamat pada tuan rumah. Arak wangi dan hidangan-hidangan dikeluarkan oleh pelayan yang sibuk melayani para tamu. Tiba-tiba seorang di antara para tamu, seorang kakek yang berpakaian sebagai seorang petani yang telah terkenal di antara para tamu sebagai seorang pendekar tua dari selatan yang bernama Bok Kisan, berdiri dari tempat duduknya. Sambil menjura kepada tuan rumah yang duduk tak jauh dari situ, ia berkata, Kue E Leng Hiong, aku orang tua selain mengaturkan selamat padamu dengan doa agar kau diberkai panjang umur, juga menyatakan kegirangan hatiku mendengar bahwa kau telah bertemu kembali dengan puterimu yang baru kembali dari belajar silat. Memang kau beruntung sekali, Kue E Leng Hiong, karena puterimu telah menjadi murid dari Biao Suta yang terkenal liai, dan yang kulihat hadir di sini. Ku harap Kue E Leng Hiong suka berlaku murah dan memberi kepuasan kepada kedua mataku yang tua ini untuk dapat menikmati keindahan ilmu silat Kue E Syochia. Bagaimana cuy sekalian, apakah usulku ini tak cukup baik? Tanyanya kepada semua yang hadir. Di tempat itu juga hadir banyak pemuda yang sudah mendengar tentang puteri keluarga Kue E yang tersohor cantik jelita dan kabarnya telah mempelajari ilmu silat tinggi, maka tentu saja mereka merasa gembira sekali dan menyambut dengan tepuk sorak gembira. Sebetulnya di luar taunya semua orang, Kue E Leng yang cerdik telah minta bantuan bokisan yang menjadi kawan baiknya, untuk sengaja mengeluarkan usul ini supaya terbuka jalan baginya untuk mencari seorang mantu yang cocok. Maka sekarang, sambil tersenyum lebar dia berdiri dari tempat duduknya dan menjurah kepada semua tamunya sambil berkata, Cui sekalian, bok enghiong terlalu memuji, apakah kebisaan anakku yang muda ini? Tapi karena di pesta ini tidak ada hiburan apa-apa, sudah menjadi kewajiban kami untuk mengadakan sesuatu yang kiranya bisa menghibur dan mengembirakan Cui sekalian. Lin Lin, kau penuhilah permintaan bok enghiong setelah mendapat izin dari gurumu. Lin Lin adalah seorang gadis yang lincah dan tabah. Menghadapi sekian banyak pasang metu yang memandang ke arahnya, sedikit pun ia tidak merasa gugup. Dengan tenang ia minta perkenan dari gurunya dan setelah Biao Sutai memberi persetujuannya, Darah ini dengan tabahnya menuju ke tempat bersilat yang memang sudah disediakan di tempat itu, tepat di tengah-tengah ruang yang luas itu. Sesudah menjurah sebagai pemberian hormat kepada semua yang hadir, Lin Lin lalu mulai bersilat dengan gayanya yang indah dan cepat. Dia mainkan ilmu silat paet kua kun huat atau ilmu silat paet kua yang mempunyai gerakan selain indah, juga cepat sekali hingga sebentar saja mati orang yang tak begitu tinggi. Ilmu silatnya menjadi kabur dan melihat seakan-akan tubuh gadis itu berubah menjadi 3-4 orang. Tepuk sorak terdengar riuh rendah menyambut ilmu silat yang memang hebat ini. Baru saja Lin Lin menghentikan ilmu silatnya tiba-tiba terdengar suara orang tertawa mengejek dari luar. Suara tertawa ini terdengar nyaring sekali sehingga semua tamu menengok keluar. Juga Kwe Enli yang memandang keluar dan seketika dia menjadi pucat. Yang datang adalah Bu Ansip serta 4 orang lain yang juga memakai tanda sayap Garuda pada topi mereka dan kesemuanya memakai jubah merah, tanda bahwa mereka ini adalah perwira-perwira kelas 1. Yang menarik hati ialah bahwa di antara mereka ini terdapat seorang perwira yang usianya telah lebih dari 50 tahun tetapi tampaknya masih gagah dan kuat. Sungguh bagus, orang-orang bergembira dan berpasapora sampai lupa mengundang sahabat perwira tua itu berkata keras dan dialah yang tadi mengeluarkan suara ketawa itu. Kwe Enli yang sudah kenal kepada perwira tua ini, karena dia ini adalah Maing, seorang yang terkenal sekali karena mempunyai kepandayan tinggi dan menjadi salah seorang di antara para perwira terkemuka di istana. Diam-diam orang si Kwe Enli merasa terkejut sekali karena ia maklum bahwa pihak musuh menjadi sangat kuat dengan adanya Maing ini. Akan tetapi dia dapat menetapkan hatinya dan cepat-cepat maju menyambut sambil menjura memberi hormat. Gowi yang mulia, silakan duduk di dalam. Bu Ansip sambil tertawa menyeringai mendahului masuk, diikuti oleh kawan-kawannya. Mereka berlima masuk ke ruang itu sambil mengangkat dada dan dengan tindakan kaki lebar, sama sekali tak memandang macu kepada sekalian yang hadir. Bu Ansip langsung menghampiri Lin-Lin yang masih berdiri di tengah ruang tempat bermain silat dan sambil menyeringai ia berkata, Kwe E Sio Chia, ilmu silatmu tadi sungguh-sungguh indah dipandang dan manis sekali. Lin-Lin memandang dengan mata melotot dan gadis ini marah bukan main sebab teringat betapa beberapa hari yang lalu dia sudah tertangkap oleh orang si Bu Ansip ini dan hampir saja diculik pergi. Hampir saja ia tak dapat menahan kesabaran hatinya dan memaki atau menyerangnya, akan tetapi pada saat itu dari luar terdengar suara yang nyaring. Ie E. Lin-Lin cepat menengok. Ia melihat Chin Hai diikuti oleh seorang gadis cantik jelita berbaju merah. Chin Hai langsung berlari menghampiri Lon Nyo atau Nyonya Kwe E yang duduk di bagian tamu wanita. Lon Nyo yang belum diberitahu oleh suaminya tentang perjumpaannya dengan Chin Hai, berdiri memandang dengan metel, terbelalak pada pemuda tampan yang menghampirinya. Chin Hai menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Ie Ie, aku Chin Hai menghadap. Apakah selama ini Ie Ie baik-baik saja? Chin Hai, kaukah ini Lon Nyo menubruk dan mengangkat bangun anak itu, sementara tak tertahan lagi air matanya mengucur keluar dari kedua matanya. Chin Hai juga mengeluarkan air matu dari sepasang matanya karena terharu dan girang. Kemudian dia yang memperkenalkan Ang Inyo cu kepada Ie Ie-nya. Ie Ie, ini adalah nonak yang ngim giyok yang amat berbudi dan telah banyak menolongku. Leon Nyo memandang Ang Inyo cu dengan kagum dan mempersilahkan gadis itu duduk di bagian tamu wanita. Ketika bertemu dengan Biao Sutai lalu berkata, Eh, tidak taunya Ang Inyo cu yang datang. Silakan, silakan, aku masih ingat akan pertolonganmu di Gowa dulu itu dengan ramah Biao Sutai lalu memperkenalkan Ang Inyo cu kepada Pek Ito Anyo dan mereka segera bercakap-cakap dengan gembira. Sementara itu Lin Lin juga berlari menghampiri mereka dan diperkenalkan dengan Ang Inyo cu, sedangkan Chin Hai kemudian menghampiri Ie Tio-nya untuk memberi hormat dan mengaturkan selamat. Dengan ramah Kue Enli yang lalu menyuruh pemuda itu duduk di tempat tamu. Sementara itu, melihat kesibukan cuan rumah karena kedatangan seorang pemuda dan seorang gadis baju merah, Bo Ansip beserta kawan-kawannya menjadi tidak puas dan merasa betapa mereka dipandang ringan dan tidak dilayani seperti tamu agung. Eh, eh, ha, ha, apakah cuan rumah lebih mementingkan kedatangan budak itu daripada kami Bo Ansip dengan sikap sombong berkata sambil bertolak pinggang. Ketika Kue Enli yang memandang ke arahnya, ia berkata, Kue E Longhiong, kau telah tahu akan maksud kedatanganku. Maka sekarang juga aku minta keputusanmu dan marilah kau beri sedikit pengajaran kepadaku untuk melanjutkan main-main yang kita lakukan di dalam hutan beberapa hari yang lalu. Aku sudah berjanji akan datang, apakah kau tidak berani menyebutku? Bukan main marahnya hati Kue Enli yang mendengar kata-kata orang yang tidak sopan dan sikap yang kasar menantang ini. Ia maklum bahwa kepandainya masih kalah jika dibandingkan dengan perwira muda ini, akan tetapi tentu saja ia tak mau memperlihatkan kelemahannya. Orang sibuan. Agaknya kau sudah melupakan aturan kesopanan dan sengaja datang membawa kawan-kawanmu untuk mengacau pestaku orang tua ini lalu bertindak maju. Akan tetapi, tiba-tiba saja Lin-Lin telah mendahului ayahnya dan dengan sekali lompatan ia telah menghadapi Bu Ansip. Orang sibuan, engkau menjabat pangkat namun tidak mengenal aturan. Kami tidak mengundang akan tetapi engkau sudah menebakan muka untuk datang di pesta kami. Apakah engkau tidak malu? Apabila datang hendak mengajak pibu, apakah engkau tidak dapat memilih lain hari? Hahaha Bu Ansip tertawa mengejek. Jika hanya mengandalkan keberanian untuk mengadu kepandain, tidak perlu memilih waktu dan tempat. Sekarang kebetulan sekali banyak orang menjadi saksi, apabila pihak tuan rumah memiliki kegagahan, silakan maju memperlihatkan kepandain. Bangsat, apakah kau kira kami takut pada mu Lin-Lin berseru dan merabat punggung untuk mencabut senjatanya? Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan putih yang datang dari pihak tamuanita dibarengi bentakan, manusia sombong jangan jual banyak tingkah di sini. Bayangan itu ternyata adalah petito anio yang mewakili semuanya dan lantas saja dia menyerang dengan tamparan keras ke arah pipi Bu Ansip. Akan tetapi siang-siang Bu Ansip telah dapat memaklumi akan kelihayan wanita ini karena tamparannya mendatangkan angin pukulan dasyat dan gerakannya ketika melompat tadi ringan sekali. Ia mengangkat tangan menangkis dan sepasang lengan beradu keras. Bu Ansip terkejut sekali karena dia terdorong ke samping sampai terhuyung-huyung. Sementara itu Lin-Lin mengundurkan diri dan duduk di dekat gunyah yang memandang dengan sikap tenang. Ketika melihat sikap Bu Ansip yang sombong dan sengaja datang mengacau itu, Kue E.Tiong beserta ketiga orang adiknya menjadi marah sekali dan mereka berempas sambil mencabut pedang lalu maju menghampiri dengan sikap mengancam. Aka tetapi Kue E.N.Liang yang maklum bahwa kepandaian mereka ini masih terlampau rendah untuk bisa menghadapi Bu Ansip, segera membentak, jangan kurang ajar, kalian mundurlah dulu. Kue E.Tiong merasa penasaran sekali, akan tetapi dia tidak berani membantah ayahnya. Maka bersama adiknya dia lalu berdiri dan bersiap sedia menghalau musuh yang kurang ajar itu. Bu Ansip yang melihat hal ini lalu tertawa bergelap-gelap. Hahaha, Kue E.Longhiong agaknya tahu akan kebodohan putra-putranya, karena itu tak mengijankan anak-anaknya maju, bahkan telah mengumpulkan orang-orang gagah untuk mewakilinya. Cerdik sekali kemudian ia berkata kepada Pek Ito Aniyo, tidak tahu siapakah lihiap yang begitu baik hati mewakili tuan rumah menyembutku. Orang Siboan, bila sikapmu tak begini menjemukan dan kesombonganmu tidak begitu besar, siapa yang sudi melayanimu. Akan tetapi engkau sudah lupakan sopan santun dan tak memandang macu kepada tuan rumah dan para tamunya. Apakah kau kira hanya engkau seorang saja yang mempunyai kepandayan? Orang lain boleh engkau hina, tetapi aku Pek Ito Aniyo tak sudi menerima hinaan dari orang macam engkau. Memang biarpun Pek Ito Aniyo berwatak pendiam, akan tetapi kalau telah mengeluarkan kata-kata selalu tajam dan berterus terang. Bu Ansip sudah pernah mendengar nama ini dan maklum akan kelihayannya, akan tetapi dia tidak takut. HMM, apakah benar-benar engkau hendak mencoba kepandayan ku tanyanya? Siapa yang sedang main-main padamu? Jawab Pek Ito Aniyo dengan senyum mengejek sehingga kemarahan Bu Ansip makin meluap. Kalau begitu kau mencari penyakit sendiri bentaknya dan ia lalu maju menyerang. Pek Ito Aniyo cepat berkelit dan membalas menyerang sehingga sebentar saja mereka berdua sudah bertempur dengan seru. Sementara itu, sejak datang dan duduk di kursi terdepan, beberapa kali Chin Hai bertukar pandang dengan Lin Lin dan gadis yang sedang marah itu apabila terbentur pandangan matanya dengan Chin Hai, lalu tersenyum seakan-akan minta maaf bahwa dia tidak bisa menyambut sebagaimana mestinya karena terganggu oleh para perwira kasar itu. Kebetulan sekali Kue E. Tiong dan ketiga orang adiknya berdiri di dekat tempat dia duduk. Kue E. Tiong hanya mengerling kepadanya tanpa ambil peduli. Chin Hai tahu akan hal ini, akan tetap ia tersenyum dan berdiri pula lalu menghampiri mereka. Tiong ke, bagaimana, apakah Hengka sudah mendapat kemajuan besar tanya Chin Hai dengan manis? Kue E. Tiong memandang ke arahnya dengan acuh-ta'acuh, tetapi untuk kesopanan dia menjawab juga, biasa saja, dan Hengka sendiri telah belajar apakah? Juga Kue E. Sin, Kue E. Siang serta Kue E. Bun menghampiri Chin Hai untuk melihat dan bertanya kepada anak muda ini. Sikap mereka tidak seangkuh Kue E. Tiong, akan tetapi rata-rata mereka memandang rendah kepada Chin Hai. Ahaha, aku tidak belajar apa-apa, jawab Chin Hai sederhana. Ketika Chin Hai sedang bercakap-cakap dengan Kue E. Bun, Kue E. Tiong menegur mereka, Sudahlah, jangan banyak cakap. Sekarang bukan waktunya mengobrol. Lihat tamu kita bertempur untuk kita, tidak pantas kita hanya mengobrol saja. Memang benar ucapan Kue E. Tiong ini, oleh karena pada waktu itu pertempuran sedang berlangsung hebat. Bu An Sip sungguh lihai dan gerakan-gerakannya selain cepat, juga mantap dan keras sehingga Pek Ito An Yo harus mengeluarkan segenap kepandaiannya untuk melayani lawan yang kosan ini. Chin Hai hanya memandang sebentar, akan tetapi ia tidak tertarik melihat pertempuran itu. Sebaliknya ia celingukan ke sana kemari mencari Kue E. An dengan matanya. Kenapa ia tidak melihat Kue E. An? Ia kemudian menolak lengan Kue E. Bun dan ketika pemuda ini berpaling, ia bertanya sambil berbisik. Dimanakah adanya saudara Kue E. An? Dia pergi merantau, sudah empat tahun belum kembali. Pada saat Chin Hai hendak bertanya lagi, Kue E. Tiong menengok kepada mereka dengan pandangan tidak senang sehingga Chin Hai dan Kue E. Bun tidak melanjutkan percakapan mereka. Sebetulnya pada saat itu perhatian Kue E. Tiong tidak tertuju sepenuhnya kepada pertempuran yang sedang berlangsung dengan hebatnya, namun sebagian besar tertuju kepada darah baju merah yang duduk di dekat ibu tirinya. Di dalam pandangan matanya, Ang In Yo Chu nampak sedemikian cantik dan ayu sehingga sepasang matanya seakan-akan telah ditarik oleh besi sembuhani. Ingin sekali Kue E. Tiong memperlihatkan kegagahannya dan melawan musuh supaya bisa menarik perhatian dan kekaguman gadis jelita itu. Ia merasa heran sekali mengapa Chin Hai, anak tolol itu dapat datang bersama-sama dengan seorang gadis demikian cantiknya. Pada saat melihat jalannya pertempuran, Ang In Yo Chu juga merasa terkejut di dalam hati. Baginya, kepandaian Pek Ito An Yo cukup tinggi dan hebat, akan tetapi ternyata bahwa orang Siboan itu lebih lihai lagi dan gerakan-gerakannya masih diperhebat dengan ilmu cengkeraman dari Mongol yang sukar diduga gerakannya, sehingga beberapa kali kalau tidak berlaku cepat tentu lengan Pek Ito An Yo sudah kena dicengkram. Diam-diam Ang In Yo Chu menguatirkan keadaan paman dari Chin Hai, karena baru seorang lawan saja sudah begini tinggi kepandainya, belum lagi yang empat lainnya. Ia maklum bahwa di situ ada Biao Sutai yang memiliki kepandainan tinggi, akan tetapi sampai di manakah tingkat kepandainan kawan-kawan Bo An Sip yang duduk dengan muka tenang dan sombong itu. Ia mengerling ke arah Chin Hai yang duduk sambil memandang ke sana kemari dan yang tidak memperhatikan jalannya pertempuran. Pada saat Ang In Yo Chu memandang kepada Chin Hai, pandangan matanya terbentur dengan pandangan Matu Kwe E Tiong. Ia terkejut dan cepat mengalihkan pandangan matanya dan hatinya merasa tak senang. Ia tahu bahwa pemuda tinggi tampan itu adalah putra dari Kwe E Tiong karena tadi ia melihat betapa Kwe E Tiong dan adik-adiknya hendak turun tangan tetapi mereka dicegah oleh Kwe E Tiong. Mengapa pemuda itu memandangnya begitu macam? Apakah hanya kebetulan saja? Sekali lagi Ang In Yo Chu mengerling ke arah Kwe E Tiong dan tetap saja ia melihat betapa pemuda itu menatapnya dengan pandangan mata penuh hati. Ang In Yo Chu merasa sebal dan marah, akan tetapi diam saja dan sama sekali tidak mau memandang ke arah anak muda itu lagi. Pertempuran itu benar-benar berjalan seru dan hebat. Pek Ito An Yo adalah murid pertama dari Biau Sutai dan memiliki kepandayan tinggi dan sudah hampir mewarisi kepandayan gurunya, maka dapat dibayangkan betapa lihainya. Akan tetapi Bu Ansip adalah seorang perwira sayap Garuda kelas 1 hingga tentu saja kepandayannya sudah cukup tinggi, karena apabila tidak memiliki kepandayan tinggi, dia yang masih muda tidak akan dapat menduduki pangkat yang besar itu, karena rata-rata perwira sayap Garuda kelas 1 terdiri dari orang-orang yang sudah berusia tinggi dan sedikitnya berusia hampir 50 tahun. Setelah bertempur beberapa puluh jurus dengan hebat, tiba-tiba saja Bu Ansip merubah gerakannya dan kini dia mulai menyerang dengan limu golok keledai gila bergulingan. Tubuhnya berguling-guling ke arah lawan dan sambil bergulingan tubuhnya tertutup dan terlindung oleh perisai, sedangkan goloknya menyambar-nyambar ke arah kaki lawan. Ilmu gerakan ini benar-benar berbahaya dan cepat, dan kemana saja Bek Ito An Yo loncat menghindar, selalu Bu Ansip dengan amat cepat lantas mengejar sambil bergulingan dan melancarkan serangan berbahaya. Ia tak hanya bergulingan sambil menyerang kaki akan tetapi secara tiba-tiba ia bangun dan menyerang dengan golok itu kemudian bergulingan pula. Deserang secara begini, Tek Ito An Yo menjadi gugup sekali dan tak berdaya melancarkan serangan balasan. Ia menjadi gemas dan penasaran lalu melakukan sebuah gerakan dan serangan dekat. Sambil berserunya ringpek, Ito An Yo lalu menjatuhkan diri bergulingan dalam gerak tipu daun kering tertiup angin. Dia mengimbangi gerakan lawan dan sambil bergulingan dia membabat dengan pedangnya dari samping. Karena serangannya ini hampir menempel pada lantai, maka tak mungkin tertangkis dengan perisai. Pada saat itu terdengar teriakan kaget dan ternyata bahwa Chin Hai lah yang berteriak itu. Seperti lakunya seorang yang bingung dan gugup pemuda ini menyambar bangku yang didudukinya dan melemparkan bangku itu dengan sambaran cepat ke arah mereka yang sedang bertempur sambil bergulingan. Kwe E Tiong dan adik-adiknya serta orang-orang lain yang duduk dekat Chin Hai merasa heran sekali melihat perbuatan pemuda ini. Sementara itu, ketika Chin Hai melemparkan bangkunya, Pek Ito An Yo setelah pedangnya kena ditangkis, kemudian bergulingan pergi menjauhi Bu Ansip yang telah siap untuk melempar goloknya. Ketika mendapat kesempatan baik dan pada saat tubuh Pek Ito An Yo yang bergulingan pergi membelakanginya, ia lalu menyambitkan goloknya ke arah punggung lawan. Akan tetapi, tepat pada saat itu, bangku yang dilempar oleh Chin Hai telah tiba di antara mereka hingga sebelum golok itu terlepas dari tangan Bu Ansip, ia keburu menahan gerakannya kembali dan tidak jadi melontarkan goloknya. Bu Ansip melompat berdiri dengan marah sekali, sedangkan Pek Ito An Yo juga sudah bangun berdiri. Bu Ansip sambil bertolak pinggang memandang sekeliling, lalu menegur dengan suara nyaring. Suwan rumah tidak kenal malu dan sengaja membantu secara diam-diam. Siapakah yang begitu berani mati melempar bangku tadi? Sementara itu, dengan marah Kwee Tiong menegur Chin Hai, Chin Hai, engkau bodoh dan lancang tangan. Apa maksudmu melemparkan bangku tadi? Chin Hai pura-pura gugup dan bingung. Aku, aku merasa ngeri melihat pertempuran itu dan berusaha memisahkannya. Mendengar ini, semua orang tertawa geli dan diam-diam Kwee Tiong mencertawakan Chin Hai. Mengapa ia masih begini bodoh, pikirnya? Di antara semua orang merasa heran dan mencertawakan Chin Hai karena ketololannya, hanya Biao Sutai dan Pek Ito An Yo saja yang mempunyai pikiran lain. Pek Ito An Yo insyaf akan kesalahan gerakannya tadi yang telah membuka punggungnya pada saat dia bergulingan dan hal ini pun diketahui baik oleh gurunya, dan mengapa secara kebetulan sekali pemuda itu melemparkan bangku pada saat yang demikian tepat hingga jiwa Pek Ito An Yo terbebas dari ancaman? Bahkan Ang In Yo Chu sendiri tidak tahu akan hal ini karena ia tidak kenal gerakan-gerakan Pek Ito An Yo sehingga gadis baju merah ini pun merasa agak heran melihat perbuatan Chin Hai. Sekali lagi Biao An Yo berseru, suwan rumah berlaku curang. Hayo keluarkan dia yang telah berani mengganggu, katanya dengan lagak sombong. Sementara itu, atas isyarat gurunya, Pek Ito An Yo kembali ke tempat duduknya setelah menjurah kepada Kwee Inliang dan menyatakan penyesalannya karena tidak berhasil mengalahkan lawannya. Tiba-tiba Kwee Inliang yang diikuti oleh ketiga orang adiknya meloncat dengan pedang di tangan sambil membentak, orang Sibuan, jangan sombong. Yang melempar bangku adalah adik keponakanku yang tolol dan bodoh, namun tidak perlu engkau memusuhi dan menantangnya. Kalau engkau memang gagah, aku Kwee Inliang yang akan melawanmu. Bu An Sib memandang kepada Kwee Tiong dengan senyum sindir. Pemuda ini barusan mengeluarkan ucapan gagah, akan tetapi ternyata sekali maju membawa ketiga orang adiknya. Melihat gerakan mereka itu, Bu An Sib memandang sebelah matu dan berkata sambil tertawa. Hahaha, kalian ini putra-putra Kwee Inliang. Aneh, harimau itu ternyata hanya mempunyai putra-putra berupa kucing yang hanya pandai mengelong. Kwee Inliang hendak memanggil putra-putranya, akan tetapi Kwee Tiong sudah tidak dapat menahan marahnya lagi. Dia lalu berseru keras dan menubruk dengan pedangnya diikuti oleh ketiga orang adiknya yang menyerang dengan berbareng. Bu An Sib mengeluarkan suara di hidung dan menggerakkan goloknya menangkis. Sekali tangkis saja, dua dari empat batang pedang saudara-saudara Kwee itu terlempar. Dan Bu An Sib melanjutkan gerakannya dengan serangan pembalasan. Baiknya perwira muda ini masih ingat bahwa keempat anak muda ini adalah kakak-kakak dari Lin-Lin yang dia rindukan, maka dia tidak memiliki niat mencelakakan mereka, hanya ingin menggoda serta memperlihatkan kegagahannya saja. Maka serangan-serangannya hanya nampaknya saja hebat mengerikan karena goloknya menyambar-nyambar hebat, akan tetapi tidak digerakkan cepat hingga keempat anak muda itu masih dapat berkelit ke sana kemari dengan wajah pucat. Tiba-tiba Chin Hai memegang sebuah bangku yang ditinggalkan oleh dua orang tamu yang berdiri karena tegangnya menonton pertempuran itu dan dengan bangku di tangan, Chin Hai berlari menuju ke tempat pertempuran. Lalu ia menyerang Bu An Sib secara membabi buta sambil berseru berkali-kali. Jangan membunuh kakak-kakakku, jangan mencelakakan kakak-kakakku. Mendapat serangan kacau balok itu, Bu An Sib terkejut dan cepat melihat penyerangnya. Karena ia tujukan perhatiannya kepada penyerang baru ini, maka keempat saudara Kwe dapat mundur, sedangkan Chin Hai masih terus mengobat-abitkan bangkunya. Bu An Sib ketika melihat bahwa pemuda inilah yang tadi menghalangi kemenangannya atas Pek Ito Anyo menjadi marah sekali. Orang tolol, engkau mencari mampus bentaknya. Dia kemudian menggunakan goloknya menyerang. Akan tetapi Chin Hai mengobat-abitkan bangkunya yang cukup panjang hingga Bu An Sib menjadi bingung. Gerakan pemuda ini tidak teratur dan kacau balau, bahkan seperti gerakan orang gila mengamuk, akan tetapi justru inilah yang membingungkan Bu An Sib. Gerakan silat dapat diduga karena teratur, akan tetapi gerakan-gerakan yang menggila ini benar-benar membingungkan dan sebelum dia dapat menyerang, sebuah kaki daripada bangku yang diobat-abitkan itu telah mengenai tubuh belakangnya. Buk terdengar suara karena bokongnya kena dihajar kaki bangku. Semua orang tertawa geli melihat tingkah laku Chin Hai yang mereka anggap sebagai seorang pemuda tolol itu. Akan tetapi karena dalam ketololannya pemuda itu berani memelah keempat pemuda Kue, walaupun mereka mentertawakannya, akan tetapi di dalam hati mereka suka kepadanya. Maka bersoraklah para tamu melihat betapa tanpa disengaja kaki bangku itu dapat memukul bokong Bu An Sib yang sombong.